Intro Selamat siang pemirsa, presisi siang kembali hadir edisi Senin 7 Oktober 2024. Selama satu jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribda Tamara, kita lihat dulu tiga berita utama siang ini. Polda Metro Jaya mengungkap kronologi temuan tujuh mayat di Kali Bekasi. Sebelum ketujuh mayat itu ditemukan, tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota mendapati sekumpulan pemuda yang hendak taburan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pekan Paralimpia Denasional atau Peparnas ke-17 tahun 2024 di Stadion Manahan Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu Malam. Anggota Kodim Deli Serdang, Serka Henry, berterima kasih pada Kapolri Usais Anak Sulunya, Rendi Arief Pratama, berhasil lolos rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2024 melalui calur disabilitas. Polda Metro Jaya mengungkap kronologi temuan tujuh mayat di Kali Bekasi. di Jatiasih, Kota Bekasi. Sebelum ketujuh mayat itu ditemukan, tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota mendapati sekumpulan pemuda yang hendak taburan di Jalan Cipan Dawa I pada beberapa waktu yang lalu. Dalam rilis yang digelar di Mapo Res Metro Bekasi Kota pada Jumat lalu, Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombespol AD Arisham Indra di mengatakan, dalam penyelidikan ini, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota yang di-backup oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan melibatkan sejumlah ahli interprofesi untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polda Nihamdani mengungkapkan kronologi kejadian temuan tujuh mayat di Kali Bekasi. Ketujuh mayat berusia remaja itu ditemukan pada Minggu 22 September 2024 pagi. Kombes tadi menjelaskan sebelum ketujuh mayat ditemukan, tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota menemukan adanya puluhan pemuda yang berkumpul di sebuah bedeng di Jalan Cipandawa I pada Sabtu, 21 September pukul 2 dini hari. Tim patroli kemudian meluncur ke lokasi setelah melakukan patroli cyber dan mengetahui adanya perkumpulan pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran. Perintis patroli tersebut kemudian tiba di Nekapel. Pada saat patroli perintis tiba, sekumpulan pemuda langsung melarikan diri. Ada beberapa yang dapat diamankan, kemudian ada beberapa pemuda lain yang kabur dan melompat ke sungai. Setelah mengamankan, anggota patroli kemudian menyisir bantaran sungai dan menemukan para pemuda ada yang melompat dan dilakukan hipopan dan dibantu sehingga bisa diamankan. Setelah itu, anggota patroli perintis presisi meminta bantuan Polsek Terawalunggu untuk mengangkut pemuda yang diamankan. Ada juga sekitar 30 kendaraan roda 2 dan 18 senjata tajam. Sehingga pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, warga sekitar Kali Bekasi menemukan adanya tujuh-tujuh yang ada di sungai dan dilaporkan ke Polsek Terawalunggu Dari hasil pemeriksaan, Polta Metro Jaya juga mengungkap rencana tawuran yang dilakukan kumpulan puluhan anak muda di Cipandawa sebelum tujuh remaja ditemukan tewas di Kali Bekasi. Rencana tawuran itu terungkap dari kode-kode yang disepakati oleh kelompok ini. Kabupaten Humas, Polta Metro Jaya, Kompes Pol A.D. Ari Syam Indra dimengungkapkan, para remaja ini juga menggunakan kode tersebut saat berpamitan pergi kepada orang tuanya. Kompes A.D. menyampaikan kode-kode untuk tawuran ini terungkap dari hasil pemeriksaan 22 orang yang diamankan tim patroli. Hal kedua yang ingin kami tambahkan adalah bahwa maksaya yang ditemukan oleh penyidik bahwa berkumpulnya para penuda ini menggunakan sandi, pesta, syukuran, dan ulang tahu yang diakui oleh beberapa saksi yang diperiksa oleh penyidik ini adalah kode mereka untuk melaksanakan tawuran. Masih terkait kasus tawuran, Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 pelajar sebagai tersangka karena membawa senjata tajam untuk tawuran dan menyiram anggota kepolisian dengan air keras. di kawasan Gunung Sehari Utara pada 30 September lalu. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kompes Polsusatio Purnomo Condro mengatakan semua pelajar yang telah ditangkap merupakan anak di bawah umur yang berusia 14 hingga 16 tahun. Pada hari Selasa, tanggal 30 September sekitar jam 22.30, Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan laporan bahwa di Jalan Menung Sehari sawah besar terdapat anak-anak pelajar 60 motor, kemudian patroli presisi melakukan upaya pencegahan tawuran dan berhasil mengamankan sebanyak 31 pelajar serta 20 motor. Dan dari ke-31 pelajar yang diamankan sebanyak 5 tersangka. 5 pelajar kami tetapkan sebagai tersangka. Terhadap ke-4 pelajar ini kami menerapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Selanjutnya, terhadap pelaku YP 16 tahun warga dirata utara dimana yang membawa air keras menemani silam kepada petugas kepada berita varian kami terapkan dengan 4 pasal berlatih yang pertama adalah penganyayaan berencana tidak mereduka dengan pasal 355 ayat 1 kawafi, ancaman 12 tahun. Kemudian yang kedua adalah pasal 354 ayat 1 kawafi, ancaman 8 tahun penjara yaitu sengaja pelukai berat luka berat orang lain. Yang ketiga, penganyayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu pasal 353 ayat 1 kawafi dengan ancaman masimal 7 tahun. Kemudian penganyayaan berat yaitu pasal 351 ayat 1 kawafi dengan ancaman paling lama 5 tahun. Beralih ke informasi lainnya Polres Purwakarta berhasil mengungkap kasus penemuan jenazah yang ditemukan di tempat sampah pada 1 Oktober lalu. Satwa drasaja kriminal Polres Purwakarta menangkap 8 orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran ini dengan 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka membawa senjata tajam jenis celurit saat kejadian. Seorang pelajar ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di antara tumpukan sampah di tepi jalan terusan Ibrahim Singadilaga Kelurahan Negeri Kaler, Purwakarta, Jawa Barat. Korban yang diketahui bernama Delta berusia 15 tahun itu pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah pada selasa pagi. Saat ditemukan korban masih mengenakan helom. Kurang dari 2 kali 24 jam kami berhasil mengamankan 8 orang yang diduga pada saat malam itu terjadi bertemu dengan korban dan sempat melakukan konflik. Kemudian untuk modus operandinya korban dan juga ABH yang sudah kita tetapkan anak yang berkonflik di pendukung melakukan komunikasi melalui salah satu sosial media untuk janjian bertemu dan melakukan acara. setelah dilakukan komunikasi bahwasannya untuk janjian acaranya itu dilakukan 3 lawan 3. Namun pada saat berpapasan dan bertemu pihak korban 3 orang dan ternyata pihak ABH ini ada 12 orang dan berhasil kita amankan 8 orang. Setelah bertemu berpapasan korban kemudian berputar arah karena merasa kalah banyak kalah masa berputar arah dan dikejar oleh ABH. Setelah dilakukan pengejaran oleh ABH dan kawan-kawannya ABH sempat mengacungkan ke calurit yang mengakibatkan korban inisial D meloncat dari kendaraan motornya. Kemudian korban karena terlepar dari kendaraan bermotor terjatuh di pot bunga yang di sebelah jalan. Kemudian untuk barang bukti yang telah kami amankan ada 3 buah saja kemudian 1 buah helm warna hitam jadi helm yang ini digunakan oleh korban pada saat kejadian. Kemudian ada 2 buah handphone handphone ini milik korban di mana HP inilah yang digunakan untuk komunikasi dengan ABH untuk terkait tindak bidannya bidannya yang dilaporkan merupakan pasal 80 ayat 3 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ini undang-undang terkait masalah penelindungan perempuan dan anak. Kemudian selanjutnya pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 yang mana ancaman hukuman maksimal bisa mencapai 10 tahun penjaraan. Beralih ke Jawa Timur Satreskrim Polres Ponorogo menangkap seorang pemuda usai diduga melakukan illegal logging pohon milik perhutani di petak 49B dan 50A kawasan hutan lindung RPH Karang Patihan BKPH Ponorogo Barat Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tersangka ditangkap pada 20 Agustus lalu dengan barang bukti ratusan pelok kayu dan sebuah kerja gaji mesin. Yang pertama terkait dengan illegal logging yang mana illegal logging tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 11.00 TKP ada di petak 49B dan 50A yang mana kayu yang telah ditebang oleh pelaku ini merupakan kawasan hutan lindung RPH Karang Patihan Adapun kronologis daripada kejadian ini pelaku sudah niat untuk melakukan penebangan tiga jenis kayu dengan menggunakan gergaji mesin pelaku datang ke kawasan hutan kemudian melakukan pemotongan setelah berhasil melakukan pemotongan terhadap beberapa pohon kayu tersebut dibawa pulang disimpan di rumah yang mana pengakuan daripada pelaku ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi Adapun pasal yang telah diterapkan oleh penyidik ini adalah pasal 82 dan pasal 12 pasal 83 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun Presiden Jokowi Dodo secara resmi membuka Pekan Paralimpiade Nasional atau Puparnas ke-17 tahun 2024 di Stadion Manahan Kota Surakarta Jawa Tengah informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah berikutnya berikutnya